Ada 3 pemain Arema musim ini yang pernah menjebol gawang PSIS Semarang. Mereka bisa menjadi senjata andalan Arema saat bertemu di match day ketiga Group A Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan Solo, Selasa 30 Maret 2021. Sepanjang pertemuan kedua tim, Arema mampu memenangkan 12 pelaga. Sedangkan PSIS menang 8 kali saja. Sementara 7 pertandingan lainnya berakhir seri. Inilah 3 pemain Arema yang pernah menjebol gawang PSIS Semarang. Pemain pertama adalah Deddy Setiawan. Deddy Setiawan pernah mencetak 3 gol ke gawang PSIS. Penyerang asli Malang itu melesakan ketiga gol itu di 3 momen yang berbeda. Gol pertamanya ke gawang PSIS terjadi saat laga uji coba jelang Liga 1 2018 di Stadion Gajayana, Kota Malang, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2018. Dimana Arema menang 5-3. Deddy melesakan gol keduanya ke gawang PSIS pada ajang Piala Gubernur Kalimantan Timur 2018. Tepatnya pada tanggal 23 Februari 2018 saat kedua tim bermain imbang dua sama. Dan gol terakhir Deddy menakukan penjaga gawang PSIS di putaran pertama Liga 1 2019, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2018. Gol sematawayangnya di menit 37 menjadi penentu kemenangan Arema dengan skor 1-0. Pemain kedua yaitu Deddy Santoso. Deddy Santoso menjadi pemain Arema yang paling sering menghadapi PSIS. Dari semua laga yang dijalannya itu, dua gol telah dilesakan pemain sayap asli Malang tersebut. Laga uji coba Arema di kandang PSIS jelang G&B League 2015, Totnya pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi momen pertama kali Deddy mencetak gol ke gawang PSIS. Gol itu mampu memaksakan hasil imbang satu-satu meski Arema tertinggal lebih dahulu. Gol kedua juga dibuat pemilik jersey bernomor punggung 41 ini di kandang PSIS pada ajang Liga 1 2018, tepatnya pada tanggal 4 November 2018. Sayangnya, gol di babak kedua itu gagal menyelamatkan Arema dari kekalahan dengan skor 1-2. Pemain ketiga yaitu Johan Ahmad Farizi. Selain Deddy Setiawan dan Dendy Santoso, Johan Ahmad Farizi juga pernah menjebolkan gol ke gawang PSIS. Dua gol dibuat back sayap kiri asli Malang itu di musim 2018 dan 2019. Gol pertama Farizi ke gawang PSIS terjadi di turnamen Piala Presiden 2018, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2018 ketika Arema menang 3-1. Sementara, gol kedua hadir di ajang uji coba tepatnya pada tanggal 4 Mei 2019, saat tim yang menang tipis 1-0 yang sekaligus menjadi kemenangan terakhir Arema atas PSIS. Sayangnya, pada laga melawan PSIS selasa 30 Maret 2021 nanti, Farizi tidak bisa dimainkan. Pasalnya, pemilik jersey bernomor punggung ke-87 ini terkena akumulasi kartu merah. Terus saksikan update berita seputar sepak bola dan Arema hanya di channel WeAremania TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas!